Lebih dari teman itu sebenernya menceritakan tentang seorang cewek Oke Atau bisa pun juga cowok Oke Yang terlalu baper dengan orang yang menganggap dia hanya teman Kita bikin musiknya di kamar Oke Di rumah emang Orang banyak nyebutin itu kayak bedroom pop atau indie bedroom Oke Ceritanya memang berangkat dari tongkrongan Dari tongkrongan Yang kayak tongkrongan soal curhat soal cinta, soal kerjaan Kelakuan-kelakuan anehnya sih yang diangkat di karya-karya now Jadi makanya secara lirik emang sedikit ngeleneh Kalau orang denger, oh lu belum jadi apa-apa tapi udah banyak banget masalah Tapi buat kita, oke mungkin ini tanda dari Tuhan nih Oh kita akan jadi sesuatu Akhirnya udah Sampai rilis itu lagu Dan sejauh ini di digital streaming itu yang paling gala Halo Opal Gang Soji Podcast kali ini kita kedatangan Zara Leola Halo 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 Zara apa kabar? Aku baik, how are you? I'm good Oke, terakhir kita ketemu di studio-nya Opal kan? Kamu promo film Tapi kali ini aku mau nanya-nanya kamu seputar tentang musik dan kehidupan Let's go Apa pendapat kamu mengenai hubungan tanpa komitmen? As in what? Like boyfriend, friendship? Everything, boyfriend, friendship I think everything is fine As long as masih ada trust-nya Masih healthy, gitu loh kak Karena kan emang kita kan sebagai manusia beda-beda ya tiba-nya Bener Jadi like we cannot force people to do something with our way Setuju Gitu kan, jadi kalau misalnya dia gak mau ya yaudah Ya mau gimana lah gak apa-apa juga As long as loyal As long as loyal, true, gitu-gitu loh Tapi kamu sendiri tipe yang realistis banget Atau yaudah kalau di dalam hubungan tuh Ya udahlah berjalan aja gitu Atau kayak visioner harus tertata semuanya Aku realistis sih Realistis I think so Iya 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 Aku juga sih Tipe yang realistis kan Iya 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 Kayak melakukan sesuatu Tahu itu kenapa dan akibatnya apa Iya 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 Gitu kan dipikirin kan semuanya Dan aku Mungkin aku over thinker Oke Tapi the same time when it comes to relationship Aku bakal kayak oh yaudah Gitu loh kak Oh yaudah Bukan yang kayak harus dipikirin banget Oke 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 Nah kalo dari single lebih dari teman You're song right? Yes Ehm Bercerita tentang apa sih? Lebih dari teman itu sebenernya menceritakan tentang seorang cewek Oke Atau bisa pun juga cowok Oke Ehm yang terlalu baper dengan orang yang menganggap dia hanya teman Yang menganggap dia hanya teman? Iya Oh jadi yang satu udah baper banget Tapi ternyata dia gak sebaper itu sama Iya Tapi apa pesan yang pengen kamu sampaikan dari lagu itu sebenernya? Mungkin lebih ke jangan terlalu Give hopes and expectations to other people sih Agree Apalagi kayak Aku sebagai anak buddha Aku suka banget kan Making new friends Oke I feel like that's like something yang bener-bener new to me Iya 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 Gitu kan Terus habis itu ketemu sama satu orang ini Terus tiba-tiba kayak eh kita nyambung nih You respond to what I did Gitu kan Eh tanya tiba-tiba pas gue udah ekspektasi Gue kira lu bakal suka membalik sama gue Tahunya lu cuma nanggep gue sebagai temen Akhirnya sakitnya ke diri kita sendiri kan Iya bener banget lagi Bener banget lagi Jadi jangan terlalu ngasih harapan Jangan terlalu friendly juga Iya Iya bener-bener Jangan terlalu ngasih harapan Tapi kadang ya Sebenernya kan kita friendly tuh bukan bertujuan untuk bikin dia baper Iya gak sih Betul Cuman kadang orang nanggepnya tuh salah Mungkin lebih ke tau batas juga gak sih Iya iya boundaries nya ada ya gitu Oke Nah kamu pernah gak sih Kan kamu juga Kamu kan juga main film Iya Tapi kamu sekarang juga nyanyi juga main Ya kamu main instrument juga kan A bit ya A bit ya oke Kamu pernah gak sih ngerasa Kewalahan menjalani ini berbarengan Kadang Kadang Bukan kewalahan sih Mungkin lebih kecape ya Kak Capek ya oke I mean like i have to be honest It's pretty tiring Gitu especially in a young age I mean like When I'm 17 I still have school Iya Aku berkarir kayak gini Aku pulang jam 11 jam 12 gitu Abis itu aku bangun lagi jam 5 Demi sekolah gitu kan Tapi at the same time Ya i've realized Bahwa that's something that i've committed with Dari awal Dan aku seneng melakukannya Yang penting seneng ya Dan aku juga harap bahwa Semoga apa yang aku lakuin sekarang ini Menjadi suatu hal yang investment For myself in future Wow nice Jadi jangan terlalu Jangan terlalu give it Negatif gitu loh Kak Iya 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 Karena kan sebenernya Sometimes negativity comes from ourselves Yes Yes agree Lebih kayak ke aduh gue cape banget Iya 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 Aduh gue pengen deh Nongkeng sama temen-temen gue Iya 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 Seandainya kalo misalnya kita gak seperti itu Mungkin positivity will come towards ourselves Yes Jadi jangan pernah membawa negatif Ke diri kita sendiri Setuju Karena kayak menurut aku Set goals yang udah kita set tuh Justru yang memicu kita untuk kayak Iya Melakukan itu terus Iya 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 Jadi karena kamu udah Dari awal tau bahwa Risikonya apa aja gitu ya Tanggung jawabnya apa aja Dan kamu happy Yang paling penting itu Jadi udah kamu akan menjalani itu ya Mungkin lebih ke Romanticizing gak sih Kak Romanticizing what you're doing Yes Kayak studying Banyak banget orang-orang yang kayak Gua tuh gak suka banget sama belajar Gua gini-gini-gini gitu But once you start to try to romanticize your learning Pasti lo akan suka Betul, betul Setuju banget Cuman caranya lo untuk ngelakuin itu aja Bener Bener-bener You organize it How you live it Yes How you do it Gitu kan sebenernya Yes, bener banget Setuju banget Aku setuju banget Karena dengan kita meromanticizing itu kayak Kita jadi tau apa yang kita suka Iya Dan kita tau cara ngelakuinnya gimana Iya Capek sih capek Bener, kayaknya gak ada yang gak capek gak sih Iya capek sih capek Tapi selagi kita melakukan dengan Happiness We do it with love Kita Apa ya Saling membantu Ya aku ngerasa bahwa itu suatu hal yang Gak mungkin kealahan Betul, setuju Nah Bagi kamu Musik itu bisa jadi sarana Penyalur energi berlebih Dari anak muda gak? Iya Ada tips gak dari kamu yang Bisa kamu bagikan Yang kamu rasa Musik itu bisa menjadi salah satu Elemen kamu untuk Menyalurkan energi positif kamu I think Honestly ya kak I don't think i'm a singer yang bener-bener Kayak very intense Oke Yang bener-bener kayak I know and stuff Oke 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 But I try myself to realize bahwa Musik itu Gak cuman about techniques Oke But it's about how we feel the music Gitu kan Oke Ya banyak banget loh kan temen-temen aku Mungkin aku pun juga Oke Nangis cuman gara-gara lagu Relate cuman gara-gara lagu Gitu Aku pun juga sebagai musician Aku sing Karena aku rasa itu menjadi salah satu sumber aku Untuk mengeluarkan Perasaan aku Yes Caranya aku Cuman diagap sebagai temen doang Oh Gitu-gitu Maksudnya gitu-gitu loh kak Oke Kalo tips sih gak ada sih I just want you guys to realize bahwa Musik isn't just notes But music is how you express yourself Oh nice In two notes In two notes Iya 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 Hanya dengan Intinya menyampaikan sesuatu dengan cara komunikasi yang berbeda aja Iya Thank you Zara Thank you for having me Thank you Opal Gangs yang sudah menonton Kamu ada gak Yang mau dibagikan ke Opal Gangs? Mungkin Bisa streaming lagu aku Dimana Amvy yang bisa ditonton atau apa yang bisa di follow? Mungkin temen-temen semua Jangan lupa untuk denger Lagu-laguku It's on every digital streaming platform Pastinya And don't forget to check my social media On Instagram Bisa Zara underscore Leola underscore Fischel Pokoknya thank you for having me Opal Bye Bye Hai Opal Gangs OG Podcast Kali ini kita punya Drian, Rara, dan Andri Halo Halo apa kabar kalian Baik Baik Oke Aku pengen banget ngobrol Nanya-nanya tentang musikal ya Tapi hal pertama yang pengen aku tanyain adalah Sebagai pendatang di dunia musiknya Indonesia Apa yang bikin kalian yakin bahwa kalian tuh Mantep untuk jadi musisi gitu? Musik tuh kayak Kita suka aja sih Suka sama musik Terus Alhamdulillahnya musik tuh yang Banyak banget kenalin kita sama orang Alhamdulillah Jadi kayak Banyak buka rejeki gitu-gitu Jadinya kita kayak Enggak ada target apa-apa sebenernya Jadi kayak kita emang suka aja main musik Suka dengerin musik Ehm Dan alhamdulillahnya kebetulannya musik Bisa bawa kita kemana-mana Bisa bawa Ehm Drian ini kemana-mana gitu Kalo dari Rara sendiri? Kalo dari aku sih Sebenernya sama ya Karena Sebenernya kita berawal dari Ehm Ketertarikan yang sama di musik Oke oke Jadi Ehm Gimana kalo kita kayak Ehm Di seriusin gitu Ehm Seriusin maksudnya kayak Mungkin selama ini kita kayak Bikin cover dan lain-lain Akhirnya kita rilis single sendiri Oke Nah itu Bener-bener Apa namanya Berjalan tanpa Tanpa ada Rencana yang Gimana-gimana sih Oke Tanpa pressure juga Tapi intinya kayak Yaudah deh kita seriusin gitu ya Oke Ya emang gak cuma hubungan aja yang harus diseriusin ya Karena juga harus diseriusin Bener Nah Ehm Tahun lalu Drian ini kan Mendapatkan Ami Awards Wuuu Untuk duo atau grup atau kolaborasi R&B Kontemporer terbaik Nah Pencapaian kalian Di titik itu Apakah memang kalian saat Ehm Akhirnya menyeriuskan Di dunia musik ini Menargetkan Atau memang Ehm Yaudah emang fokusnya Bara musik aja gitu Sebenernya Sebenernya itu udah beyond Ekspektasi kita sih Bion-ekspektasi ya Ya bener-bener Karena kita Bikin musik ya Pengen bikin aja sebenernya Ya oke Pengen orang dengerin karya kita aja Kayak Ehm Kita seneng banget kalo Emang Karya kita Bisa Ehm Bisa impact ke orang Bisa ngasih impact ke orang Iya Terus kayak Kalo nargetin ke Ami sih kita Ehm Gak pernah kayak yang Ehm Ngoyo Tapi kita kayak manifest Lebih ke manifest Kita kayak Nyeletuk aja gitu Kayak Bisa gak ya Kayak Boleh nih buat foto Ami nih Gitu Kayak bercanda-bercanda doang sebenernya Oke oke Daydream aja Iya kayak daydream Tapi emang ucapan itu adalah doa ya Bener Terus pas udah di titik beneran dapet Pasti rasanya kayak Wah bener-beneran ya gitu ya Ya kemarin cuman jadi bahan bercandaan Ya ternyata real gitu ya Makanya iya makanya Berpositif thinking itu pro Betul Betul Berpositif thinking bermanifesting itu penting banget ya Bener banget Oke Nah Kalo Drian ini mendefinisikan musiknya itu seperti apa? Ehm musik kita mungkin Ehm musik yang Ehm nyaman didengar aja sih kayaknya Nyaman didengar Ehm yang Yang homey ya kalo bisa dilihat Homey ya Oke 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 Emang kita kayak Ehm kita bikin musiknya di kamar Oke Di rumah emang Ehm orang banyak nyebutin itu kayak Bedroom pop atau indie bedroom Oke gitu Jadi kayak Kita gak pernah nyebut kita apa juga sih sebenernya Tapi orang yang lebih Menilai ya Menilai ya Oke 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 Menurut Rara dan Andri musik kalian paling enak didengerin pas lagi ngapain? Cuma kalo versi Rara dulu Ehm kalo aku sih Mungkin pas ini ya Lagi perjalanan 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 Ehm kereta Atau Commuting gitu ya Atau driving Trip gitu long trip gitu ya Lagi long gitu ya Lagi long gitu ya Lagi cocok gitu ya Iya lagi kosong gitu pikirannya Ehm Terutama lagi sendiri gak? Boleh pak Khususnya ya Khususnya ya Dengerin sendiri aja Cukup banget Oke Kalo menurut Andri? Sama sih sama kayak Ehm Soalnya yang dari kita lihat di Ehm Pendengar kita Mereka emang Ehm Biasanya kayak Di sosial media kan ada tuh Pake sound kita tuh Lagi ngapain gitu ya Ehm Iya bener-bener Biasanya mereka lagi Kalo gak gak lagi Ehm Ngopi Atau lagi jalan gitu Lagi jalan-jalan Lagi kerja Lagi kerja gitu ya Lagi santai lah pokoknya Lagi santai pokoknya Kayaknya sih cocok untuk dipakein lagu-lagu Dari Drian ini Oke Nah Kalo dari pandangan kalian berdua Sebagai musisi Ehm Penting gak sih kalo media sosial itu Berjalan bersamaan dengan pekerjaan kalian Atau di dalam dunia musik Buat kami sendiri ya Pribadi Ehm Sosmed itu lumayan Berpengaruh Sangat berpengaruh ya Oke Penting ya Karena Sejujurnya kami juga di awal Itu berkembang di digital Oke Ehm Sangat Meringkas Ehm Apa ya Activity gitu ya Ehm Kita bisa promo dari mana aja Oke Bisa nunjukin activity yang kayak Oh nulis lagu tuh kayak gini 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 Aseh Pokoknya jadi kayak Orang dimana aja tuh bisa Akses gitu Iya Kita juga bisa ngerjain dimana aja Dan itu bisa di Promote di sosmed Bener 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 Andri mau nambahin Menurut aku kayak Penting banget Soalnya Orang Orang pertama discover kita Iya Lumayan tuh di sosial media Jadi kayak Emang segitu Impactfulnya sosial media Iya iya bener bener Kayak Aksesnya di permuda ya Lewat sosial media gitu ya Jadi makin rajin kita Mengonten Iya Makin Ehm Aware Makin aware orang sama Jadi memang harus beriringan sebenernya Bener Antara kayak Mengeluarkan karya gitu Dengan Brandingannya di sosial media Iya bener Gitu ya Oke Terima kasih loh Adrian udah ngobrol disini Tapi terakhir boleh dong kasih tau Opal Gengs Untuk dengerin lagu kalian dimana Ada yang bisa ditonton Atau ada yang bisa di follow gitu Silahkan Halo Kami Drian Jadi Jangan lupa buat Stream Lagu-lagu kami Di DSP Kesayangan kalian Tinggal dicari aja Driannya Terus juga boleh Lihat Aktifitas kami Di sosial media Ada di Instagram Ada tiktok juga Dan Semoga berkenan Sama lagu-lagu kami Thank you Thank you Thank you Thank you Opal Gengs See you on next OG Podcast Bye bye Halo Wopal Gengs OG Podcast kali ini aku bersama Kak Na Halo Hai Kak apa kabar Alhamdulillah sehat Oke Kak Nao Ini kan dari aku nyebut nama aja nih Now Now Itu tuh Asal muasalnya dari mana Nama N Tapi kan kalo ditulisannya E N A U Walaupun cara bacanya ternyata Now Now Itu asal muasalnya dari mana Nama N Now ini Kalo menurut Kak Mus Indonesia kan Now itu pohon aren Oke Cuman kalo dari artinya aku pribadi Sebenernya Now itu dulu nama kompleks rumah Keluarga ku waktu kecil Nama kompleksnya Now Oh oke Dan pertama kali kita bermusik Sekeluarga ya disana Oke Jadi dari nama kompleks yang sebenernya banyak historinya gitu ya Iya betul Oke Berarti kalo di artiin menurut KBBI gitu ya Artinya tuh pohon aren Pohon aren Oh artinya pohon aren Oke Tapi ternyata nama N A U ini bukan karena pohon aren ya Opal Gengs ya Karena diangkat dari nama kompleksnya Tuh Yang mempunyai banyak memori bersama Kanao gitu Betul Sekarang kan Kanao bisa dibilang adalah seorang musisi gitu ya Ya Gimana enak gak sih Kanao jadi musisi kan mungkin Kalo di panggung orang ngeliatnya kayak Aduh pengen foto Aduh Orang tuh kayak Melihat Kanao tuh sesuatu yang besar gitu Amin Gimana kayak Seru gak sih gitu Eee Karena mungkin dari kecil seneng bermusik Oke Jadi kayaknya memang sudah menerima resiko dan jadinya sih menyenangkan-menyenangkan aja Oke Jadi sebenernya udah tau ya Iya Sebelum akhirnya mematangkan dan memantapkan Iya Udah tau nih resikonya apa aja Betul Maksudnya ada sedikit privacy yang kita gak Eee Privacy-nya yang hilang lah Privacy-nya hilang Iya Dan itu menjadi resiko gitu ya Iya Dan karena udah tau harus menanggung itu Betul dan harus dibawa happy aja sebenernya Iya sih bener-bener Selama kayaknya menjalani sesuatu yang disukain gitu ya Betul Pasti rasanya bisa happy ya Iya Oke Nah Biasanya kan lagu-lagunya Kano ini bercerita tentang apa sih gitu loh Karena kalo kita dengerin kayaknya ini lagu-lagunya relate dengan kehidupan sehari-hari Katanya begitu Kayak gitu ya Iya Oke Kalo ceritanya memang berangkat dari tongkrongan Dari tongkrongan Mostly tuh tongkrongan kayak Tongkrongan soal Curhat soal cinta Soal kerjaan Kelakuan-kelakuan anehnya sih yang diangkat di karya-karya Now Oke Jadi makanya Oke Secara lirik emang sedikit nyeleneh Nyeleneh ya Iya Bisa dibilang nyeleneh gitu ya Tapi relate gitu ya Karena mungkin Kano juga melihat kejadian-kejadian di sekitar tongkrongannya gitu Betul Oke Nah Ngomongin soal karyanya Kano yang putih abu-abu Wih Itu kan collab sama Komika Kenapa akhirnya memilih collab dengan Komika di single yang satu ini Kebetulan emang aku waktu itu sempat ngikutin ACR ST ya Waktu itu dia Oh oke Ada ngeluarin single juga Terus dengerin suaranya Unique Unique gitu ya Dengan kebutuhan lagu di putih abu-abu Kayaknya asik nih diajak kolaborasi Oke Dan kebetulan ACR juga Nulis lirik juga di putih abu-abu Oke Jadi kayak Semakin perfect aja sih rasanya emang Dengan karakter ACR sebagai Komika yang lucu Dan punya suara unik jadi kayak Ngeblend aja Masuk nih ya Iya Karena beneran unik sih ya Maksudnya selain Kak ACR nya memang unik Betul Terus dia juga collab nya ke si single yang ini gitu ya Iya betul Jadi nambahin warna yang baru gitu Betul Nah Dari Kanao sendiri Hmm Kan kita tau nih Kanao punya kakak yang juga musisi Iya kabarnya begitu ya Hahaha Sejauh ini masih begitu ya kabarnya ya Belum berubah ya Hahaha Di kakak sih masih jadi kakak gitu ya Alhamdulillah Nah ada gak sih kayak pressure tersendiri punya kakak yang notabene juga musisi atau Takut gak sih kak kayak dibandingkan gitu gitu Oh Kalau dibandingkan sih dari hari pertama rilis Pertama kali rilis single itu tahun 2018 langsung dibanding-bandingkan Hahaha Jadi kayak Langsung dibanding-bandingkan ya Oke oke Dan itu masih terjadi sampai hari ini juga sih Dan masih terjadi Dan gak bisa dihindari karena memang kita lahir dari satu pabrik yang sama Benar Jadi kayak Mau sembunyi juga gak bisa kemana-mana ya Benar-benar Jadi harus Dinikmatin aja Pansos lah Hahaha Hahaha Iya lah ya kan bisa Tanggung Tanggung Jadi sekalian aja gak sih gitu ya Tapi itu kan Omongan orang luar ya Iya betul Pasti aku yakin Kanao sama kakaknya pasti kompak banget sih menurutku Iya betul Pasti maksudnya Saling support gitu ya Iya Tapi kalau omongan orang dari luar gak bisa dikontrol ya Betul Jadi udah lah dinikmatin aja gitu ya Hahaha Nah Kira-kira Hmm Lagu-lagu Kanao Ini bisa Paling enak dinikmati saat kapan Pas lagi ngapain deh Paling banyak orang nge-tag Atau Di Instagram itu Kebanyakan ada yang naik gunung atau lagi di warung kopi kayaknya Naik gunung atau di warung kopi Iya Oke Gitu Paling enak ya Berarti kalau naik gunung coba Playlistnya ada lagu Kanao kayaknya ya Wajib ya Wajib ya Hahaha Oke dong Kanao sekarang kasih informasi Koopal Gangs Buat misalnya mau dengerin lagu Kanao dimana Atau apa yang bisa di follow Atau ada MVK yang bisa ditonton Oke Untuk semua Opal Gangs di seluruh dunia Mau di Asia, di Eropa, di mana pun Lagu-lagu Kanao bisa diperdengarkan Di semua digital platform Kesayangan teman-teman semua seperti Spotify, iTunes dan lain-lain Kita juga punya channel Youtube Kita punya Instagram TikTok dan Twitter dan segala macem Namanya adalah Aku Now Jadi silahkan di follow dan dinikmati karyanya Aku Now Terima kasih loh Terima kasih Sehat-sehat selalu Udah kabur-kabur disini Ini di Opal Gangs Wobrolan seru bareng sama Kanao Jangan lupa streaming lagunya sebanyak-banyak ya Bye Halo Opal Gangs Welcome to OG Podcast Sekarang aku sudah bersama Manusi Aksara Oh gitu ya? Oh gitu ya? Karena gak ada persoan hilang 2 orang lagi kan jadi harusnya Anyway, persoan hilang sebenernya berapa totalnya Kak? Jadi... Oh iya mau nyoba teman-teman semua Halo Halo Opal Gangs Halo Opal Gangs kami Manusi Aksara Ini adalah formasi minimalis kita Harusnya kita berempat Cuma karena basis kita ada urusan pribadi Sama drummer kita juga kerja Oh oke Tapi anyway boleh dong Kak kenalin Kak Weda sama Kak Henry As apa nih di Manusi Aksara? Oke Silahkan Kak Henry duluan Halo gue Henry Gue disini Main gitar di Manusi Aksara Main gitar? Ya Gapapa main gitar asal jangan main perasaan Ya Kalau Kak Weda, Kak Weda Kalau Hai saya Weda Saya di vokal Oh Penyanyi ya? Nyanyi Nah ini kan namanya sebenernya Manusia Aksara Ada meaningnya gak sih? Ada dong Coba boleh kasih tau dong Jadi meaning dari Manusi Aksara tuh Ini Apa ya Filosofi kita sendiri aja ya Oke oke POV dari Manusia Aksaranya sendiri ya gitu Jadi buat teman-teman yang Mungkin nonton kita nanti Bebas untuk Untuk mendeskripsikan apa itu manusia Oke Jadi kalau dari kita Ini kan karena kita manusia ya Betul Terus karya-karya kita itu Terbentuk dari sekumpulan Aksara lah Oh oke Dibalut sama musik Jadi Dan Aksara itu Sok taunya kita tuh Dari jaman Tuhan Sebelum menciptakan kehidupan ini tuh udah ada gitu Hmm Bahkan mungkin sampai nanti kehidupan udah gak ada tuh Masih ada Aksara-Aksara itu ya Oke Jadi kita berdoa kita berharap bahwa Suatu hari nanti ketika kita juga udah gak ada Karya-karya kita bisa everlasting di kehidupan selanjutnya Oh nice Kurang lebih kayak gitu Meaningnya bagus banget Manusia Aksara kan berarti aktif tuh Maksudnya pertama kali rilis di tahun berapa? Pertama banget tuh sebenernya 2018 kita Pertama banget Tapi itu kayak yaudah rilis karya objektifnya iseng aja Oh iseng Yang diseriusin Yang diseriusin itu 2022 Kalau sekarang gak ada yang diseriusin Kak? Yang sekarang gak diseriusin ada dong Nah Menurut KWD dan KHandri Seberapa penting keberadaan media sosial Dalam promoin musik terutama untuk bandnya Manusia Aksara ini? Penting banget sih Apalagi di jaman sekarang Yang dimana semua perkembangan tuh Digital Digital Yes Itu juga cepet Bener 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 Tiap detik baru Tiap detik Ya betul betul Tiap detik sih lebay juga gue tiap detik Bener 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 kayak perkembangan yang ada tuh dirinya dengan perkembangan digital gitu ya Jadi kayak kalo gak menyelaraskan kayaknya ketinggalan gitu Bener Dan awarenessnya paling cepet lewat media sosial gitu ya Nah single terakhirnya Manusia Aksara itu titik terendah Betul Aduh kesindir Itu bercerita tentang apa sih? KWD dan KHandri boleh diceritain gak? Oke titik terendah tuh gue sendiri yang nulis Oke Oh nice Triggernya waktu itu emang Kasarannya waktu itu gara-gara Kita main di salah satu festival Oke Salah satu festival besar lah Terus mainnya di Senayana Terus kita Kita untuk ukuran band yang Ya siapa yang tau kita sih gitu Oke Masih band baru Band kecil Terus kita dapet kesempatan main di festival besar Oke Yang dimana main di prime time jam 7 malam Oke Jam 7 malam itu Ya banyak nama-nama besar disana lah gitu Terus kayak Waktu itu kita berpikir kalo itu terjadi Itu jadi titik baliknya kita nih Titik balik kayak Oke mungkin bisa naik level lagi setelah yang ini gitu Setelah ini gitu ya Setelah ini Terus gagal Satu festivalnya itu Batal lah gue gak usah sebutin festival lah Oke festivalnya batal nih Festivalnya batal nih Dan kita taunya itu jam 3 pagi Jam 3 pagi Kita belum tidur Belum tidur Terus Ngasetau lah grup kita batal main Udah Nah dari situ Ada Minggu depan ya ada festival juga Tapi di daerah BSD Oke Itu kita gagal main karena Cuaca Oke Nah siapa coba mau lawan Tuhan kan Bener Hujan lah Hujan pada itu Itu udah kayak apa ya Aduh ini kenapa ya Kok kita Berturut-turut gitu ya Terus Sampai akhirnya kita kumpul Setelah event itu kita Kerumah keyboardist kita yang dulu gitu Nongkrong Terus gue bilang Eh minta Minta tolong kertas dong Sampu pen gitu Oke Wah dikasih udah tuh nulis tuh Ngenjeng-genjeng sendiri gitu Akhirnya udah jadi Jadi kasarannya titik terendah gitu Oke Nah titik terendah itu 2022 ada 2021 2022 akhir Iya 2022 lah Terus Penyelesaiannya itu kan Sampai akhirnya dirilis di Desember 2023 kan Oke Itu Banyak banget Gue pribadi yang Kok kayaknya banyak banget yang masalah ya Masalah pribadi Ataupun masalah band Oke Waktu itu manusia Sarah udah Yang diposisi kayak Udah lah Capek gitu bermusik Kayaknya Udah sampe segitunya ya Udah sampe segitunya gitu Oke Ada aja masalahnya gitu Ada aja masalahnya Bukan hanya masalah internal Tapi masalah eksternal pun juga ada Oke Kalau orang denger Oh lo belum jadi apa-apa Tapi udah banyak banget yang masalahnya Tapi buat kita Oke mungkin ini Tanda dari Tuhan nih Oh kita akan jadi sesuatu gitu Iya We believe on that gitu Terus akhirnya udah Sampai rilis itu lagu Dan sejauh ini Di digital streaming Itu yang paling jalan Wow Ngelewatin single kita yang sebelumnya Semesta-semesta Yang di angka sekitar 34 ribu Oke Sekarang titik terendah itu udah 40 ribu Wow Congrats Keren 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 Jadi itu cerita dibalik Titik terendah lagi Titik terendah ini Gitu ya Nah Tapi ngomong-ngomong soal titik terendah Pernah gak sih ngerasa Mungkin relate dengan kondisi kayak Aduh capek nih bermusik Aduh capek nih akhirnya Mengusahakan karya Biasanya untuk menyiasatinya itu ngapain Kak Wede dan Kak Henry Sebenernya Menyiasatinya itu dengan cara kita legowo sih Ikhlas ya Oke Nating tulus aja udah ngerjainnya Ngejalanin aja Dan juga kita yakin Walaupun bukan sekarang Tapi suatu saat nanti Pasti akan jadi Karyanya Pasti akan banyak-banyak dikenal sama orang Karyanya Walaupun gak sekarang Yang kita percaya itu aja sih Iya Time will tell ya Iya Boleh gak Kasih tau kok apa gengs Kayak bisa dengerin lagu-lagunya Manusia Aksara dimana Mungkin ada MV yang bisa ditonton Apa yang bisa di follow Oke Silahkan Hai kami Manusia Aksara Terima kasih sudah menonton podcast dodakan ini Bisa dengerin karya-karya kita Terutama lagu terbaru kita Judulnya Titik Terendah Di seluruh digital streaming platform Dan Jangan lupa itu ada video clipnya Dimana kalian bisa melihat seorang Henry Leite menangis Wuhuuu Melihat Niko Prabowo juga menangis Joel Tirta menangis Saya juga menangis Di video clip Titik Terendah Lo tau dimana kan Bisa cek di Instagram kita At Manusi Aksara Di Tiktok kita At Manusi Aksara Sama Nomor teleponnya Moong Juga ada disitu Kalau ada yang mau ngundang buat pensi festival dan lain-lain Bisa langsung hubungin ke Moong Silahkan isi slot yang masih kosong ya Ya Terima kasih Kak Weda Terima kasih Cinta Semoga nanti next-next projectnya akan makin melejit Amin Amin Terima kasih Omba geng Sudah nonton OG Podcast bersama Manusi Aksara Jangan lupa streaming lagu Manusi Aksara Sebanyak-banyaknya See you on our next OG Podcast Arigato gozaimasu